Yang melakukan atau terus serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah yang keseluruhannya sebesar 45.843.485.350 rupiah dengan rincian sebesar 10 miliar rupiah, 10 miliar 413 juta, 929 ribu Nanti, tolong, jangan menghalangi, tolong diberi pengertian Pak Nanti ada kesempatan saudara untuk menerapi Ya, saudara-saudara terdakwa dan mungkin ada keluarga terdakwa yang ada di sini sebentar maaf ya, ada keluarga atau istri dari terdakwa ada keluarganya tolong ya, diberi pengertian Tolong saudara juga bersikap tenang Nanti Apakah terdakwa ini sudah minum obat pagi? Karena keterangan ini tidak mau minum Sudah minum tidak? Sebentar, sebentar Saya hanya mau bertanya ya kepada keluarga terdakwa Mohon maaf, tetap di tempat saja Pak Tetap di tempat saja Mohon maaf Pak, tetap di tempat saja Tolong di luar Saya hanya memastikan Apakah pagi tadi ya terdakwa sudah minum obat yang disarankan oleh dokter? Sudah minum obat tidak? Mana keluarga? Menurut keterangan Bapak Lukas Tadi tidak minum obat Pak Itulah, ini kan keterangan Ini masalah sakit kan susah Pak Kalau kita sakit tidak minum obat Tentunya kan akan ada dampak Jadi saudara yang saya bilang tadi Saudara harus disiplin Tenang aja Selesaikan aja dulu Nanti ada kesempatan saudara untuk menanggapi Ikuti aja dulu Tolong dari pihak keluarga Atau simpatisan dari terdakwa Untuk tenang ya Kami kemarin dengan etikat baik Pak ya Kami dengan etikat baik pada persidangan yang lalu Mengabulkan permohonan saudara Untuk sidang secara offline Ya seperti ini Bukan online Untuk persidangan secara online itu Tidak Kami tidak melanggar aturan juga Karena sudah di Aturan-peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Sebenarnya sudah dijelaskan pada persidangan yang lalu Dimungkinkan untuk sidang online Ya tapi kami ya Majelis hakim Ya dengan etikat baik Mengabulkan permohonan saudara Ya jadi tolong dijaga Ya Tolong dijaga Etikat baik kami Majelis hakim Mengajukan permohonan saudara Untuk sidang offline Tapi apabila saudara ya Di dalam persidangan ini Tidak seperti ini Ya menghalangi persidangan Maka kami akan mencabut lagi Sidang online Dan offline Dan akan mengajukan persidangan Secara online Dengan segala risiko Ingatkan dia Ya Kami sudah berdikat baik Untuk Mengabulkan permohonan saudara Tapi kalau persidangan Gaya seperti ini Ya kami akan Mengeluarkan penetapan Untuk sidang secara online lagi pak Untuk umum ya Dan mohon maaf Untuk keluarga terdakwa Tolong diingatkan Saya sudah ingatkan tadi Kan disini Wadah saudara Untuk pembelaan diri loh Ya Saudara bisa membela diri Di ruang persidangan ini Bukan di luar persidangan Itu kesempatan saudara Dengarkan dulu dakwaan yang dibacakan Setelah itu Saudara punya Kesempatan untuk apakah Membenarkan dakwaan Atau saudara menolak dakwaan Punya Acaranya ya Untuk mengajukan Nota keberatan Terhadap dakwaan Yang diajukan oleh penuntut umum Sabar pak Ya Dilanjutkan penuntut umum Terima kasih ya Murnia Yaitu menerima hadiah yang seluruhnya 45.843.485.350 rupiah